Jelci PSA Team Sesampainya di rumah, Ipana dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang sangat tidak ingin ia lihat Jelci tengah duduk manis bersama sang ibunda di ruang tamu Ia mendelik sebal mengatap gadis itu, ingin rasanya ia menendang kepala Jelci menggunakan hil skramatnya Ngapain kau ada di sini? Pekik Ipana dengan mata yang melotot He he, saya hanya berkunjung nona, ucap Jelci cengengesan Pulang kau sekarang? Ucap Ipana kesal Dia gak boleh gitu sama tamu, ucap Pajira mengernyit Bunda, kenapa bunda menerima dia? Wanita ini gila, pekik Ipana Dia yang gak boleh ngatain orang seperti itu, ucap Pajira tegas Ipana bungkam, ia memilih untuk pergi dari sana dan menuju ke kamarnya Sementara Karenja hanya terdiam sambil menggeleng dan mengikuti langkah sang istri Pajira merasa tidak enak kepada Chelsea Namun ia sedikit terpikirkan tentang ucapan Ipana yang mengatakan jika perempuan ini gila Apa mungkin? Tapi gila dalam hal apa? Batin Pajira mengernyit Ia menatap Chelsea dengan tersenyum menutupi rasa penasarannya Maaf ya Cel, Ipana memang seperti itu kalau ada orang yang tidak disukainya Ucap Pajira Tidak apa nyonya Ya saya juga sih yang lancang karena berani untuk mendekati Nona Ucap Chelsea tersenyum Iya, Ipana memang susah untuk didekati Tapi kalau sudah dekat dia gak segan untuk menunjukkan bagaimana dirinya Ucap Pajira tersenyum Wah sepertinya Nona Ipana gadis yang berbeda dengan tampilan media Ucap Chelsea tersenyum Tidak juga Ah iya, kamu tinggal di mana? Tanya Pajira Saya tinggal di apartemen yang ada di jalan bangga busuk nyonya Ucap Chelsea tersenyum Di apartemen dirgantara Tanya Pajira Iya nyonya Ah iya, saya mau bertanya apa Nona bisa bela diri Tanya Chelsea penuh harap Ada apa dengan gadis ini? Kenapa dia bertanya seperti itu? Batin Pajira bertanya-tanya Tidak, Ipana tidak bisa bela diri Ucap Pajira Ipana memang sengaja menutupi kepandainya dari publik Selain kepintaran yang ia miliki Wah sayang sekali Padahal saya pikir Nona bisa melakukan bela diri Pasti akan terlihat begitu keren Saya bisa belajar juga darinya Ucap Chelsea kecewa Kamu mau belajar? Lebih baik cari pedepokan atau perguruan saja Ucap Pajira Iya nyonya nanti akan saya cari Ucap Chelsea tersenyum Ah gadis ini memang terlihat mencurigakan Pandangannya sedikit berbeda dengan wanita pada umumnya Batin Pajira mengernyit Tiba-tiba saja Atim datang dan mengatakan Jika Ipana membutuhkan sesuatu Nona mengatakan jika ia ingin memakan Grimsuk buatan anda nyonya Ucap Atim Ah baiklah kalau begitu Kamu temani Chelsea disini sebentar ya Ucap Pajira Baik nyonya Ucap Atim Chelsea saya tinggal dulu Kasian Ibu hamil itu belum makan Ucap Pajira tersenyum Ham bukankah ada asisten rumah tangga nyonya Atau koki khusus Tanya Chelsea mengernyit Iya tapi namanya juga Ibu hamil Saya tinggal ya Ucap Pajira berlalu Atim duduk berhadapan dengan Chelsea Yang menatap mata gadis itu Dengan ekspresi datar tanpa tersenyum Sehingga membuat Chelsea bergidik takut Ternyata ada yang lebih beku dari Nona Tapi ini tidak terlalu cantik Batin Chelsea mengernyit Ah siapa dia dari tadi berada disini Dan membuat Nona merasa tidak nyaman Sepertinya aku harus menyelidiki Siapa gadis ini Batin Atim Mereka nyaterdiam dengan pikiran masing-masing Dan saling menatap satu sama lain Kamu siapa Nona Tanya Chelsea ketus Memecah keheningan di ruangan itu Saya orang yang paling menyaingi Nona Mengabdi seumur hidup saya Kepadanya sampai kapanpun Ucap Atim Chelsea mengernyit Apa dia juga menyukai Nona Batinnya Apa kau mencintai Nona juga Tanya Chelsea melotot Iya Ucap Atim tegas Anda sendiri kenapa Nona Merasa tidak nyaman dengan keberadaan Anda Sambungnya bertanya dengan nada tegas Glek Dia begitu menakutkan untuk seorang perempuan Batin Chelsea Itu hanya perasaan Nona saja yang was-was Karena saya begitu agresif Padahal saya tidak melakukan apapun Ucap Chelsea mendengus Atim terdiam Semenjak hamil Nona memang begitu cemas Dan was-was dengan orang lain Karena selalu merasa terancam Tetapi Nona belum pernah merasa Setidak nyaman ini Batinnya mengernyit Lebih baik Anda menahan diri sebelum saya bertindak Ucap Atim menatap Chelsea tegas Emangnya kamu siapa bisa melarang-larang saya Saya tidak takut Ucap Chelsea begitu berani Anda bisa melihat siapa saya Jika Anda berani maju selangkah lagi Untuk mengganggu Nona kami yang berharga Ucap Atim tegas Uu menakutkan Ucap Chelsea pura-pura takut Saya hanya berurusan dengan Nona bukan dengan kau Sambungnya sambil menunjuk Atim Terserah tetapi apapun itu Jika menyangkut tentang Nona kau berhadapan dengan saya Ucap Atim tidak takut sama sekali Cik kawannya pembantu jangan sober kuasa Ucap Chelsea merendahkan Ya saya hanya pembantu Tetapi jika bukan melalui saya Presiden sekalipun tidak bisa menemui Nona Jika sudah menyangkut kawasan rumah Ucap Atim tersenyum semirik Kau lihat saja Jika saya sudah berhasil mendakatin Yona Kau orang pertama yang akan saya tendang dari sisinya Cam kan itu Ucap Chelsea mengancam Dan saya yang menunggu hari itu Ucap Atim tersenyum tipis Bukan saya yang akan ditendang Tapi kau jalang Batin Atim kesal Chelsea juga ikut kesal melihat tingkah Atim Yang begitu merani melawannya Ia merasa yakin jika Ipana akan mengusir Atim Ketika ia berhasil untuk dekat dengan Tuan Putri itu Keduanya hanya terdiam sambil melayangkan Tetapan tajam satu sama lain Hingga dari ponsel Atim yang begitu keras Mengejutkan Chelsea hingga ia terlonjak Astaga Apakah harus sekeras itu Batin Chelsea mengerutu Halo Nona Ucap Atim setelah mengangkat telpon Katakan padanya silakan pulang Atau aku akan mengeluarkan singa besar untuk memakannya Ucap Ipana tegas Baik Nona Ucap Atim patut dan menyimpan ponselnya kembali Setelah Ipana mematikan panggilan Nona Sebaiknya anda pulang saja Nona tidak akan turun hingga makan malam Ucap Atim Ci siapa kamu berani mengusir saya Tanya Chelsea mendelik Saya adalah asisten pribadi Nona Saya mendapatkan perintah langsung untuk mengusir anda Ucap Atim tegas Tidak sebelum Nona sendiri yang mengusir saya Ucap Chelsea tak kalah tegas Asep Teriak Atim dengan suara kerasnya Seorang laki-laki berjalan sambil tergopo-gopo mengampiri Atim Keluarkan singa peliharaan Nona dan bawa ke sini Ucap Atim tegas Baik mbak Ucap Asep Segera pergi untuk mengambil singa peliharaan Ipana Chelsea mendadak pucat mendengarkan perintah dari Atim Dengan badannya gemeteran Ia berusaha untuk mengeluarkan suaranya Kak Kau Apa yang kau lakukan? Tanya Chelsea kelebakan Kenapa saya males berdebat untuk menyuruh anda pergi dari sini? Ucap Atim tegas Saya tidak akan pergi sebelum Nona Ipana datang ke sini Dan dia yang menyuruh untukku untuk pulang Ucap Chelsea masih menolak Roar Auman singa mulai terdengar dari arah belakang Chelsea semakin ketakutan dan mendadak membeku di tempat Pulang kau atau singaku Akan memaksa kau hidup-hidup Teriak Ipana menggunakan speaker dan mic yang tersambung dari lantai dua Duar Chelsea semakin takut namun lututnya semakin terasa lemas Ketika melihat singa jantan itu mulai memasuki ruangan itu Atim serasa ingin terbahak-bahak Saat ini melihat Chelsea yang sudah tidak berdaya menatap singa itu Begitu juga dengan Ipana yang memantau mereka melalui CCTV dari kamarnya Masih mau di sini atau pergi? Tanya Ipana dingin Saat saya pergi Ucap Chelsea berjalan dengan sisa tenaga yang ia miliki Atim mengikuti kemana gadis itu pergi dan tertawa ketika melihat Chelsea berlari hingga ke durbang sambil melepas hillsnya Gadis itu meninggalkan mobil yang ia kendarai di halaman rumah Namun sesaat ia kembali dan membawa mobil itu keluar dari kediaman dirgantara Astaga ini kenapa dia dibawa masuk Asep? Pekik Pajirah Maafnya saya disuruh sama Mbak Atim Ucap Asep takut Kembalikan Pekik Pajirah mengusir singa besar milik Ipana Ia sedikit mengutuk anak gadisnya karena memelihara hewan buas itu Baik nyonya Ucap Asep Membaunya kembali ke kandang Atim Pekik Pajirah Dek Atim yang masih tertawa langsung tersentak mendengar teriakan Pajirah Mampus aku Batinnya takut Sayanya Ucap Atim takut berjalan mendekat kera Pajirah Sayanya mengikuti perintah nona Sambungnya Hai kenapa kamu mengusir tamu seperti itu tidak boleh Atim Kalian sama saja Pekik Pajirah sambil memegang kepala yang terasa berdenyut Maafnya Ucap Atim yang masih berusaha untuk menahan tawannya Astaga Ucap Pajirah yang ikut tertawa melihat Chelsea yang lari terbirit-birit Nyanya jangan tertawa Ucap Atim kembali tergekah Kalian ini ade-ade saja Orang gak ada salah juga malah dikerjain Ucap Pajirah menggeleng Dia memang adeh Bunda Ucap Ipana tergekah Ia baru saja keluar dari lip bersama Karenja Kenapa sayang Tanya Pajirah mengernyit A Bunda harus hati-hati Dia itu pemakan jeruk Ucap Karenja tertawa Astaga Benarkah Tanya Pajirah tidak percaya Apa dede pernah membenci orang seperti itu Bunda Tanya Ipana serius Pajirah menggeleng dan menggelah nafas Ia tidak bisa pikir dengan perilaku Tidak wajar Ipana yang melebihi tingkat aneh Pajri Mereka lanjut untuk menggunjingi Chelsea Dimana ia menjadi topik yang cukup menarik pada sore hari yang cerah ini Mereka lanjut untuk menarik pada sore hari yang 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 menarik pada sore